Le, gimana le? Udah pada besar belum? Anjay, anak bapak udah pada gemuk-gemuk. Enak nih dijadiin pecel. Gimana Pak Kumis? Kalau gue jual pecel lele, lebih mahal gak lelenya? Oke, fitur negosiasi belum ada di update baru ya. Emang update barunya itu ada apa aja sih? Wow, oh my god. Banyak! Well, tapi hari ini niatku adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya ikan spesial yang masih bisa kudapetin. Jujur aja aku udah ketinggalan banyak update, jadi kayak banyak yang kosong. Jadi ayo kita mulai koleksi dari sekarang! Makanya kalian boleh kali-kali-kali tinggalkan like di video ini sekarang juga. Like-nya! Dan boleh kali-kali-kali pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Bergabung gula dan krim tim. Dan ayo kita lakukan perdagangan lele. Terima kasih supportnya. Dan ayo kita koleksi semua lele yang bisa kita koleksi. Yo, hai kawan. Bertemu lagi denganku, bikin krim. Eh le, masa sewa kalian udah habis. Saatnya lele yang baru menggantikan tempat kalian. Ini saatnya kalian berbalas budi, oke? Bakal ku jual kalian. Bentar. Ini masih bisa lebih besar lagi gak sih daripada large? Oke, aku penasaran. Oke, masa sewa kalian akan kuperpanjang untuk beberapa waktu. Jadi bakal aku kasih makan kalian. Supaya gak mati sebelum dijual ya. Dan siapa tau aja ya guys ya. Abis ini lelenya bisa jadi lele raksasa beneran. Bukan bak. Bukan tipu-tipu. Ya teringat ya kawannya episode sebelumnya kayak bisa gede banget tuh. Walaupun bak tapi aku agak berharap itu benar. Dan sebagai peternak lele yang adil. Aku bakal kasih makan ke kalian semua. What the heck is... What? Ah! Ah! Apa ini? Hah? Ah! 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 Sulap! What the... Ini gimana sistemnya? Yang udah bisa dikantongin itu artinya udah bisa dijual kah? I don't know. Coba kita taruh sini dulu dan kita lihat lagi ya guysnya di sini. Ini udah bisa kita kantongin kah? Torpedo. Ah! Anjir. Tadi agak bingung ya. Aku maksudnya kayak gimana itu? Kenapa dibungkus? Mau dibawa pulang apa? Well, lauk makan malamku. Kecil banget. Lagi diet kah kita? Woy maling woy. Chill maling woy. Ah! Lepasin gak lu? Buset yang diambil bukan kaleng-kaling. Pinter betul tuh bocil dari kemarin tuh malingnya. What the heck? Masih anjir. Wah gila, lele bapak sudah besar. Nah sekarang kita kembali ke lele-lele yang bisa kita bungkus dan kita jual nanti ya guys ya. Ini ada lagi gak yang bisa kita jual? Eh. Ini masih bisa kita kasih makan sih. Mereka masih perlu makan gak sih? I don't know. Kayaknya kalau misalnya kita kasih makan guys, kita gak bisa kantongin mereka ya guys ya. Jadi bersyukurlah kalian lele-lele yang masih lapar karena kalian tidak akan kujual deket-deket ini. Gak bakal dijadiin pecel. Sumpah daripada kita jual ke Pak Kumis, kenapa kita gak olah sendiri ya guys ya. Buka pecel lele. Lebih untung sumpah. Ya walaupun aku ragu kalau misalnya ada yang pengen makan lele berskin seperti ini. You know what? Kalau gitu lele yang tadi aku gak jadi jual deh guys. Aku rasa masih bisa lebih besar lagi ya daripada ini ya. Jadi kita kasih makan aja berharap mereka bisa semakin besar lagi dari ini. Well anyway, target kita hari ini bukan jual lele-lele kita sih. Malah aku pengen nambah lele kita. Hal pertama yang paling aku sadari disini ada ikan baru bro. Ya walaupun aku ragu ini ikan atau bukan sih. Seperti biasa ya. Lu jangan nipu-nipu gue dah. Ini hamster woy. Dipaksa berenang kok jangan. Well yaudah kita bakal coba top up lagi kali ya. Aku pengen top up lagi guys. Yeay sudah sukses dapet 15.000 diamond. Dan seperti biasa abis top up musiknya hilang. Sepi betul hidup. Ya bodo amat sepi-sepi banyak duit gue. Banyak permata gue. Langsung aja kita borong ya guys ya ini hamsternya. Hai kami menjual ikan-ikan langka disini. Iya buruan berikan-berikan semuanya berikan semua. Eh buset. Kemarin actual otter perasan 450 diamond deh. Ini kenapa jadi 800? Pemerasan. Well aku bakal beli. Mau beli otter 800 diamond? Yes aku beli. Mana? 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 Oh nice. Kita ambil guys. Kita ambil. Sumpah kalau aku beli-beli begini ya guys ya. Aku jadi makin gak mau jual leleleleku loh guys. Rasanya itu malah pengen koleksi aja gitu daripada dijual. Well kita bakal taruh disini dan seharus ya dengan seperti itu kita berhasil menemukan jenis baru dari ikan spesial kita guys. Tapi masalahnya ya kawan ya kalau misalnya kita lihat koran dan kita baca dengan literasi yang sangat tinggi. Kita belum dapetin ikan spesial yang ada di kanan tuh yang gambar itu. Gimana cara dapetinnya? Katanya sih itu easter egg. Jadi aku rasa kita harus keliling-keliling lagi disini mencari easter egg tersebut. Tapi dimana easter egg itu? Apakah kamu tau yang? Gila dari part 1 sampai sekarang masih belum ku dapatkan hatinya. Padahal setiap hari ku godain. You know what? Mungkin ada disini guys. Di tenda kondangan yang kemarin. Katanya sih ini pengen dijadiin pameran lomba gitu. Tapi kayaknya belum beres. Seksi sekali. Oke sorry. Bang udah belum bang? Bang udah bang. Sumpah bang udah bang. Jangan digetok tiangnya bang. Udah nempel itu sama lantai bang. Udah bang. Nggak ada abis-abisnya bang. Mending numbuhin rambut bang. Udah bang. Capek bang liatnya. Masih belum apa neng? Kasian itu abangnya kerja loh. Lu nontonin doang loh neng. Kamu udah gak sabar pengen ikutan lomba lele ya? Maaf ya. Masih dalam pembangunan. Nih aku kasih kamu biar gak sedih. Kasih apa anjir? Apakah itu easter eggnya guys? Anjir. Sumpah. Jodoh gak kemana. Jodohku adalah kura-kura ya guys ya. What the heck. Dan seharusnya dengan seperti itu kita telah membuka. Ikan spesial yang baru. Wah kalau begini ceritanya sih kita perlu terpal khusus ya guys ya. Untuk ikan-ikan lejeng kita. Ya gak eeng. Mantap eng. Berikan aku terpal untuk mendapatkan ikan lejeng. Oke. Kayaknya perlu yang spesial gak sih ya guys ya. Untuk ikan lejeng kita guys. Basic terpal. Oke. Brown basic T lah ya. Kita beli guys dengan harga 500 diamond. Oke. Kita ambil dan kita langsung taruh aja di tempat spesial lahan lele kita kawan. Ya itu ada disini. Disini kita taruh di tempat yang paling spesial. Bahkan nembus bunga. Sangat spesial. Sumpah gak ada spesial-spesialnya ya. Ini aku taruh sembarangan aja yang penting muat. Sumpah ini pohon bisa geser gak sih? Ngalangin banget sih. Bukan itu yang aku mau. Aku pengen geser pohonnya. Geser. Masih belum bisa. Shal. Ya intinya aku pengen masukin ikan-ikan legend di dalam terpal ini ya guys ya. Ini terpal khusus untuk ikan lejeng guys. Makanya kayak ikan axolotl juga pengen kupindahin ya kawannya ke dalam situ. Jadi kita langsung aja pindahin ikan axolotl ini. Gak bisa di plastikin gara-gara dia masih kenyang. Belum lapar. Bisa dipercepat gak? Skip timer dengan 300 diamond. Yes. Oh my god. Langsung giant. What the heck. Ntar aku pengen pindahin kamu dulu. Yuk kita pindahin ya guys ya. Kita pindahin ke dalam sini. Nice. What the heck. Kalau giant melayang anjir. Ya kok tenglem bang bang. Jangan tenglem bang. Ayo terbang bang. Oh iya dan kemarin juga ada ikan uler kan ya. Jadi lu ikan atau uler sih? Oh ah. Yang penting kita masukin juga ke terpal spesial kita. Terpal untuk ikan-ikan yang terpilih. Untuk ikan-ikan yang bukan ikan. Ya sayangnya ikan spesial kita baru ada 4 ya. Kalau ada 5 kan baru full squad ya kawannya disini. Kita masih kurang 1. Aku penasaran sih. Kita masih bisa dapetin ikan spesial lainnya gak sih? I mean kalau black axolotl kan udah gak mungkin dapet. Karena aku harus kayak reset dataku. Kalau pengen dapet black axolotl kan. Tapi bagaimana cara mendapetkan ikan-ikan jenis yang lainnya? Well anyway guys. Disini ada si bapak kumis dengan tanda seru di atasnya. Dia mau apa sama kita? Om jangan bungkus aku om. Bungkus lele aja jangan bungkus aku ya om ya. Oh kamu. Aku mau tidur. Tolong jagain toko aku ya. Nyesel. Sumpah nyesel aku ngajak ngobrol dia. Mau kan? Gak ada pilihan lain. Mau dan mau. Nyesel banget sih. Nyesel brutal aku guys. Mau. Anjir. Tidurnya langsung disini. Pingsan apa dia? Kita jongkok-jongkokin guys. Kita jongkok-jongkokin. Mampus lu. Mampus lu. Kasih diskon gak lu? Kasih diskon gak lu? Tunggu gak gue kentutin pas lu tidur ya. Dia ingin hibernasi ya guys ya. Memperpanjang kumisnya. Yaudah kita bisa maling ini gak ya? Ikannya pak kumis. Gak bisa dimaling ya? Ya gak asik nih. Maling ini. Maling semua. Yalah. Kalau gitu apa gunanya ditidur? Pengen ku maling gitu sesuatunya. Jelananya. Eh. Weh, weh. Apa ini? Apa ini? Ada maling. Dia mau maling tokonya pak kumis kak. Gara-gara kita gak jagain. Oh, oh, no. Oh, no. Maaf ya. Maaf ya. Eh, gila. Ditangkep pake tangan kosong. Pro dia. Anjay, anjay, anjay. Kita harus tangkep dia. Mana? Kenapa tau-tau kita sampai di rumah? Jangan pergi kamu maling. Woy, maling. Kita timpukin sih. Kita timpukin sih. Eh, maaf. Maaf, Deddy Korbujer. Salah. Lu ya, lu ya. Parah banget lu. Haram lu duitnya. Haram lu. Jangan diambil. Lele-nya masih kecil. Gak kenyang juga lu jadiin pecelele. Terserah lu. Wak. Aku bukan maling kok. Pake banyak alasan. Aku bukan maling. Tapi itu apa di tangan? Digenggam anjir. Wah, ikan yang pak kumis malah dikacauin dong. Bangun itu pak kumis fix. Disiram anjir, disiram. Well, jadi kacau gini. Bukan salah aku sumpah, pak. Aku sudah berusaha semampu saya. Kamu? Kenapa nih? Tadi ada maling, pak. Maling? Kok bisa? Lu gak ngejaga toko gue ya? Nuduh aja lu. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tahu gak sih? Kawan. Kasari, kasari. Lele gue sampe jatuh semua gini. Tanggung jawab. Cari lele-lele yang hilang. Kok sial banget kita? Disuruh cari 10 lele ya. Oke, nemu satu sih disini. Gila, itu diantara hidup dan mati tuh. Mendekati ajalnya itu dia guys. Yaudah yuk, kita ambil. Eh, eh, eh. Oke, satu. Banyak banget ya. Kayak hujan lele disini. Mental sih mental. Ditendang sih ditendang guys. Tapi gak satu kota gini semua. Kenapa bisa nyebar gini? Kenapa penyebarannya merata anjir? Gak masuk akal. Apakah ada yang di belakang sini? Kalau sampai ke belakang sini agak keterlaluan sih guys. Kita disuruh keliling kota kah? Nah, ini dia lele seger ya. Kita langsung ambil aja. Kita kasih CP Aranjer. Kita tekan jantungnya supaya tetap hidup. Mantap. Goyang mang. Goyang terus mang. Yeah. Yeah. Lomba balap lele ya. Siapa yang kelepak-kelepak dua-an sampai kota pojok yang menang. Tujuh keturunan ini kayaknya lombanya. Oke, kita pungut aja guys. Kurang dua lagi. Oke, kalau gitu kurang satu lagi. Mana kamu satu? Mana yang hilang? Oh, ini dia. Ini dia yang terakhir. Oh, itu kumis ya. Kasar. Mana sih satu lagi? Seharusnya sih gak jauh-jauh dari sini. Nah, itu dia. Pengen kabur dia guys. Iya. Dipikir bisa kabur dari nasibmu menjadi pecelele. Tidak. Nasib kalian ada di tanganku. Nih, udah balik nih. Udah ketemu semua. Udah. Nah, langsung betulin aja ya. Gak usah menceng-menceng. Masukin semua lele-nya. Gua tanggung jawab kan. Buset. Sejak kapan ada lele pang itu? Wih. Gua usah terbang. Sekalinya kabur keluar angkasa anjir. Sekarang mereka jadi makhluk udara. Bukan makhluk laut lagi. Udah gak tinggal di air. Mereka lebih nyaman tinggal di udara. Kocak. Bernafas menggunakan oksigen. Melawan hukum alam, men. Aku udah telpon polisi. Semoga saja polisi bisa nemuin malingnya. Sana bantuin polisi cari malingnya, Gi. Nyeh. Gue. Gue yang harus bantu. Lu yang masalah kenapa harus gue ngurus? Well. Boleh sih. Dari pada ntar malingnya malah malingin terpal kita ya. Malingin lele kita. Tidak. Aku tidak mau itu. Aduh. Bentar. Emang disini ada polisi? Sejak kapan disini ada polisi? Oh ini malah ketemu malingnya, kocak. Deket sampah ya. Emang lu sampah masyarakat lu maling-maling. Gak ketemu polisi ketemunya maling. Kita bersih kongkol aja kah? Biar kita banyak lele. Oh my god. Wah ketauan. Nangkep malingnya. Weh jangan kabur. Kukira aku bakal bantu polisi buat nangkep malingnya ya, Gi. Tapi ini kenapa jadi aku yang nangkep malingnya? Kenapa aku jadi polisinya? Timpukin, timpukin. Sampai mabuk. Ya. Mampus lu ketangkep lu ya. Di belakangmu ada jamur. Ada apaan? Bohong. Kamu pembohong. Gak ada jamur. Kita timpukin. Eh, eh, eh. Apa nih? Apa nih? Eh, eh. Offside, offside. Gue jalannya offside. Gue mau kemana? Itu polisi, Pak. Nganggur aja lu makan gaji buta. Ini gue mau dibawa kemana, weh? Tangkep dia. Tangkep dia, Pak Paul. Tangkep. Tangkep dia, Pak Paul. Cepat. Cepat. Jangan bawa aku pulang, Om. Om. Aku mau diapain, Om. Oke. Di sini rupanya. Saya sudah mencari maling di mana-mana. Akhirnya ketemu juga. Dia akan saya bawa ke kantor polisi. Terima kasih atas kerjasamanya, ya. Sama-sama. Udah gitu aja. Dia udah di Borgol, kah? Itu lelenya masih digenggem kocak. Balikin dulu lelenya. Kurang ajar. Balikin dulu lelenya, weh. Gak terima gue. Gak terima. Well, yaudah. Kita laporan dulu aja ya sama Pak Kumis. Kalau misalnya kita sudah menyelesaikan malingnya. Ah, udah gak ada tanda serunya. Malah nanyain lagi, ngapain kesini? Ah, capek ah. Udah lah. Ngomong-ngomong di sini ada quest aktif. Kayaknya kita harus selesain quest-quest untuk mendapatkan ikan spesial ya, guys. Setelah aku cari tahu. Well, kapan-kapan aja. Gak sekarang. Mending sekarang kita geserin dulu ini. Pohonnya. Ini gimana sih, sumpah? Ini gak bisa apa kita ilangin pohonnya? Eh. Anjir, bayar. Kocak, bayar tebangnya. You know what? Ya, hancurin aja. Yay. Yay, hancurin, hancurin. Yes, yes. Yes. Aha. Pakai duit in-game ya, 10 ribu. Mahal. Well, setidaknya tempat kita jadi rapi. Nice. Oke deh, kawan. Kalau gitu sampai sini dulu ya, kawannya. Kita main Aku Si Peternak Lele. So, boleh kali-kawannya tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya, kawan ya. So, aku bikin krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.